Hai hai bestiku selamat datang di MD Zoso Channel. Yuk kita simak video kali ini, dan semoga menambah wawasan kita semua. Yuk cek, cekidot, action. Bagi masyarakat, Jawa mitos mengambarkan nilai-nilai budaya yang syarat akan pesan-pesan dan menjadikannya sarana pendidikan yang efektif untuk menanamkan nilai budaya, norma sosial dan keyakinan tertentu. Sehingga hal itu sudah berakar sejak lama dalam budaya masyarakat, karena mitos merupakan suatu kepercayaan yang tidak harus melibatkan fakta ilmiah. Berikut 10 mitos dari banyak mitos lain yang berkembang di masyarakat Jawa. 1. Anak gadis duduk di depan pintu akan sulit jodoh. Percaya atau tidak, tinggal diambil sisi positifnya saja. Bahwasannya duduk di depan pintu akan menghalangi orang yang lewat. Sehingga, duduk di depan pintu menunjukkan ketidaksopanan pada orang yang hendak lewat. 2. Keluar rumah saat maghrib bisa diculik wewe. Orang tua zaman dahulu kerap mempercayai mitos ini. Mitos ini melarang anak-anak keluar rumah saat maghrib. Mereka percaya saat gelap datang, artinya waktu beristirahat di dalam rumah. Mitos itu kerap digunakan orang tua untuk meminta anaknya segera pulang bermain saat maghrib menjelang. 3. Duduk di bantal bisa bisulan. Mitos ini juga sering terdengar. Mitos ini untuk mengingatkan bahwa bantal digunakan untuk kepala dan tidak sopan bila dijadikan alas duduk. 4. Bersiul di malam hari dapat memanggil setan. Tanpa disadari, mungkin Anda pernah bersiul di malam hari. Lalu ditegur oleh orang yang lebih tua. Mereka mengatakan, bersiul di malam hari dapat memanggil setan. Terlepas dari itu, bersiul di malam hari nyatanya mengganggu keluarga atau tetangga yang sedang beristirahat. 5. Nyapu tidak bersih akan mendapat suami berewokan. Mitos yang satu ini kerap diucapkan pada para gadis. Saat mereka menyapu, mungkin pernah mendengar mitos ini. Terlepas dari mitos ini, kebersihan rumah memang penting untuk dijaga. Sehingga saat menyapu, jangan setengah-setengah, tapi harus diselesaikan sampai bersih. 6. Burung gagak di depan rumah. Jika ada burung gagak terbang mengitari atau hinggap di atap rumah, dianggap sebagai pertanda buruk. Itu pertanda penghuni rumah akan mengalami sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Begitulah mitosnya. 7. Menyapu namun ditinggal. Jika anak perempuan menyapu namun tidak diselesaikan, maka akan ditinggalkan oleh jodohnya. Mitos ini masih dipercaya dan sering digunakan untuk memacu semangat perempuan di desa. 8. Dilarang memotong kuku saat malam hari. Banyak orang tua yang melarang memotong kuku di malam hari. Mitos ini muncul karena pada zaman dahulu belum ada penerangan lampu seperti sekarang. Sehingga ketika memotong kuku pada malam hari bisa melukai, karena pandangan tak terlihat. 9. Ayam berkokok di malam hari. Biasanya, ayam berkokok sebagai pertanda pagi hari telah tiba. Namun, dalam kondisi tertentu ayam bisa berkokok di malam hari. Menurut mitos yang berkembang, itu justru menjadi petanda yang kurang baik karena ayam berkokok tidak pada waktunya. Artinya, bisa jadi akan ada musibah atau petanda ada gadis yang hamil di luar nikah. Ada pula yang menganggap ayam berkokok di malam hari karena melihat makhluk tak kasat mata. 10. Makan buah dengan bijinya bisa tumbuh di kepala. Mitos ini sangat populer di kalangan anak-anak zaman dulu. Ternyata, di balik mitos ini ada pelajaran penting untuk melestarikan alam dengan tidak rakus memakan buah beserta bijinya. Melainkan menyebarkan biji-bijian tersebut ke tanah agar dapat tumbuh kembali. Itulah beberapa mitos yang terkenal di masyarakat. Silahkan like dan beri komentar jika video ini bermanfaat dan tunggu video yang menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!